Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Sebagai sosok paling agung dan soleh di muka bumi Tentu saja banyak para wanita yang ingin menjadi istri Rasulullah SAW Tetapi siapa yang menyangka bahwa Rasulullah SAW juga pernah ditolak oleh seorang perempuan yang dicintainya Perempuan tersebut adalah Fahitah binti Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Yang biasa dikenal dengan nama Ummu Hani Ummu Hani adalah sepupu Rasulullah SAW Dan juga saudari perempuan dari Ali bin Abi Talib dan Jafar bin Abi Talib Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW pernah jatuh cinta kepada Ummu Hani Ummu Hani adalah teman masa kecil Nabi Muhammad SAW sekaligus cinta pertamanya Namun ketika Rasulullah SAW memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya dan melamar Ummu Hani Cinta dari Rasulullah SAW ditolak oleh Abu Talib yang merupakan ayah dari Ummu Hani Hal ini karena Ummu Hani sudah dilamar oleh orang lain Abu Talib yang juga paman Rasulullah SAW menjelaskan kepada keponakannya tersebut Bahwa Fahitah atau Ummu Hani telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik budinya bernama Hubairah Hubairah merupakan putra saudara ibu Abu Talib dari Bani Maksum Pada waktu itu Nabi SAW masih ingin membujuk pamanya agar menikahkan putrinya dengan beliau Sayangnya Abu Talib menolak dengan halus keinginan Rasulullah SAW tersebut Bahwa mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita nikah Maksud perkataan Abu Talib tersebut adalah Bahwa ibunda Rasulullah SAW juga berasal dari suku yang sama dari Hubairah Abu Talib kemudian menjelaskan kembali kepada Rasulullah SAW Maka seorang yang baik haruslah membalas kebaikan yang sama dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita Pada akhirnya cinta dan asmara Rasulullah SAW bertepuk sebelah tangan Karena Ummu Hani akhirnya menikah dengan Hubairah Setelah menikah dengan Hubairah, Ummu Hani dikarunia empat anak dan tinggal di Mekah Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuknya Rasulullah SAW pun akhirnya menemukan sosok perempuan yang menjadi cinta sejatinya Bahkan menjadi istri pertama Rasulullah SAW dan mendampingi dakwah beliau Dia adalah Siti Hadijah Seorang wanita cantik yang terhormat sekaligus kaya raya Siti Hadijah adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Setelah ditakdirkan tidak berjodoh dengan Ummu Hani Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Isoba Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah SAW Dan peristiwa Fathu Mekah Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam Suami Ummu Hani tidak ikut masuk Islam Tidak mau bersyahadat Bahkan Hubairah melarikan diri keluar dari Mekah Nabi Muhammad SAW yang masih menyimpan rasa cinta kepada Ummu Hani Dan mempunyai rasa iba kepada Ummu Hani yang ditinggal kabur oleh suaminya Mempunyai niatan untuk melamar Ummu Hani untuk kedua kalinya Namun hal tersebut kembali ditolak oleh Ummu Hani Dengan alasan bahwa Ummu Hani sudah tua dan mempunyai anak-anak banyak Hal ini ditakutkan mengganggu dakwah Rasulullah SAW di masa yang akan datang Begitulah jodoh Hanya Allah SWT yang tahu Bisa saja kita mencintai seseorang Namun seseorang yang kita cintai bukan jodoh kita Sebagaimana Rasulullah SAW yang mencintai Ummu Hani Tetapi tidak berjodoh dengannya Oleh karena itu jika saat ini kita mencintai seseorang Tetapi tidak jadi disandingkan dalam sebuah ikatan pernikahan Sebenarnya Allah SWT sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kita semua Sebagaimana Rasulullah SAW yang mendapat jodoh yang terbaik Seperti Siti Hadijah yang menjadi wanita tangguh di jamannya Walaupun jodoh di tangan Allah SWT Sebagai seorang hamba yang beriman Harus setah berusaha untuk memperbaiki diri dan berdoa kepadanya Zat yang maha membolak-balikan hati Supaya jodoh terbaik yang masih di tangan Allah SWT Dan masih dirahasiakan Segera dikirim kepada kita Wa'ullahu wa'lam Nah pemirsaan Siklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai disini perjumpaan kita